Pemirsa berbekal pengalaman bekerja di restoran pizza di California, diaspora asal Surabaya dirikan Outmouse Pizza di Salem, negara bagian Oregon. Iya, bersama rekan bisnis yang sudah dikenal sejak bekerja di California, Samuel berhasil mengembangkan gerai pizzanya menjadi bisnis suara laba. Berikut tim liputan, tim VOA. Pagi itu, kesibukan mulai menggeliat di Outmouse Pizza yang berlokasi di pinggiran kota Salem, Oregon ini. Di luar, seorang karyawan pengiriman barang memasukkan bahan-bahan untuk membuat pizza yang baru ia turunkan dari truk. Sementara di dapur, juru masak bersiap membuat pizza. Pesanan lewat telepon mulai masuk. Samuel Wibowo, salah seorang pemilik restoran pizza ini adalah diaspora Indonesia asal Surabaya. Datanya, selama pandemi, komset penjualan justru bagus. Rata-rata ya, udah di atas 60.000 satu bulannya. Iya, satu bulan. Rata-rata, semua toko. Outmouse Pizza sudah menjadi restoran mara laba dengan delapan restoran tersebar di kota Salem dari sekitarnya. Samuel mendirikan Outmouse Pizza tahun 1999 bersama Mike Suplett, teman akrab yang dikenal saat mereka bekerja di restoran pizza di California. Ya. When I asked Sam to come, for us to become partners and open a pizza place, I wanted to be in Oregon. This is where my family is from. And so, he had never been to Oregon. And so I said, that's okay, we'll just get you an umbrella and we'll paint the back of your neck red. And you'll be fine, you'll fit right in. So, and the red part is just because there's a lot of red necks up here, which is a term, you know, for a bunch of hillbillies or, you know. And so, that was kind of the running joke from the beginning, which was, you know. Yes, yes. Dua sahabat karib ini pribadi yang berbeda, tapi justru itu yang saling menguatkan dalam menjalankan usaha mereka. I'm like a butterfly chaser and he's like, you know, he's like straight as an arrow, you know. And I'm out there like, you know, lalalala, you know, what do you think about this, what do you think about that? And he's like, oh, you know. And she endures a lot of that butterfly chasing, but together we can really be a successful team. And throughout the years, that's really, that's proven to be. Yes, yes. Selain kegumpakan mereka, kunci keberhasilan Otmos Pisa adalah filosofi usahanya. We make our, we take care of the quality. We take care is a, we make it everything, the dough, every day, fresh. You know, we cut our vegetable with my head, fresh every day. So, we find the customer who love us. And we need to take care. Reza, pelanggan tetap mengakui kelebihan Otmos Pisa. The pizza yang kita coba di sini is beda karena pertama dough-nya and the cheese, cheese-nya itu lebih banyak. Sama topping-nya lebih banyak dibanding franchise-franchise yang lain. Selain petuli kepada pelanggan, Otmos Pisa juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Misalnya dengan memberikan sponsor dalam acara kegiatan olahraga ataupun kegiatan amal. Dan yang lebih penting juga petuli kepada karyawan. Ini dibuktikan dengan memberi kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja lama untuk memiliki franchise. Dulu saya kerja sama Sam sama Mike dari 2001 sampai 2008. Terus mereka mau buka franchise buat semuanya. Terus mereka menawarkan ke saya kalau saya mau beli toko di McMinnville. Terus saya oke. Otmos Pisa masih membuka kesempatan kepada karyawan atau siapapun untuk membeli franchise. Dan meski sudah menjadi bos franchise pizza, Samuel Wibowo tidak lantas duduk manis sambil menghitung labah. Owner itu harus terlibat. Kalau owner sudah tidak mau kerja, lebih baik. Saya sarankan lebih baik jangan. Waste the money. Dari Salem, Oregon, Supri Ono, Virginia Gunawan, dan Ariadna Budianto, VUE.